Halo selamat siang sahabatku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sahabatku dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezeki nya oleh Allah subhanahuwata'ala Oke pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan kembali sahabatku seperti kami katakan pada video yang sebelumnya yaitu pada hasil pecah koloni lebah madu yang kami lakukan selalu berhasil sahabatku karena ada beberapa sebab yang pertama karena didorong vegetasinya sekarang mulai bertambah sebatu seperti pada polen seperti yang kita lihat itu adalah bunga kopi penghasil polen terbesar sahabatku makanya pada kali ini kami sering melakukan pecah koloni pada lebah madu yaitu trigona yang sebetulnya di daerah kami itu lebah lansang sahabatku Oke kami akan tunjukkan kepada sahabatku hasil pecah koloni pada usia tiga minggu ya kalau yang video sebelumnya itu kan satu bulan sekarang tiga minggu pernah kami katakan bahwa pecah koloni pada lebah madu trigona atau lebah lansang itu usahakan pada usia dua minggu itu sudah kelihatan ratunya sahabatku makanya pada hari ini kami akan perlihatkan usia yang tiga minggu berarti ini sudah bertelur sahabatku kalau tiga minggu berarti lebah sudah bertelur yaitu lebah madu trigonanya inilah cara kami memang sahabatku dalam melakukan pemeliharaan lebah madu khususnya untuk lebah trigona atau yang terkenalnya lebah tanpa sengat mari sahabatku kita lihat sama-sama hasil pecah koloni lebah kami mudah-mudahan ini sudah berhasil ya karena usianya sudah tiga minggu sahabatku kalau dalam tiga minggu belum ada telurnya berarti kami gagal dalam pecah koloni itu pecah koloni lebah trigona dengan menggunakan telur baik itu untuk koloni lebah mencari madu dan ratu lebahnya sahabatku itu menggunakan telur semua kotak ini pernah ya kami bagikan di video mungkin sahabatku yang sudah melihat videonya tahu ini masih sama kotaknya oke kita lihat dari sini sahabatku ternyata sudah jadi sahabatku lihat untuk ratunya sudah bertelur ini telurnya dan di sini polennya ini sumber makanan yang paling lezat untuk ratu lebahnya sahabatku ini madunya dan ini polennya juga seperti kami katakan bahwa ketika hasil pecah koloni ratu trigona itu menetas maka butuh sekali yang namanya polen seperti ini ini untuk mempercepat pertumbuhan si ratu lebah dan bisa cepat bertelur sahabatku buktinya ini telurnya sudah banyak karena sudah didorong sama makanan yang berkisi yaitu polen ini ini bentuk polen sahabatku berarti lebah pekerja telah mengutamakan makanan makanan untuk ratunya terlebih dahulu sahabatku yaitu polen daripada madunya terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu oke untuk kotak pertama sudah selesai kami akan bagikan dua kotak sahabatku mudah-mudahan nanti sudah berhasil semua itu pada hasil pecah koloni ini memang cara kami sahabatku dalam melakukan pengembang biakan pada lebah madu yang kami budidayakan menjelas pada lebah madu jenis trigona atau di darah kami menyebutnya tawan klan trang sahabatku untuk tawan klan trang yang kami budidayakan atau kami berkembang biakan Itu jenisnya levisap Karena memang di daerah kami itu Kebanyakan levisap sahabat Oke kami akan coba Buka kotak yang ini Kotak putri lebah yang ini Mudah-mudahan sudah berhasil sahabatku Karena untuk usia itu Hampir sama ya Cuma beda Hari saja paling Dua hari apa tiga hari Untuk usia sama Tiga mingguan Oke Ternyata sudah berhasil Sahabatku Lihat Itu sudah bertelur Satunya Itu makanan polennya Cuma sedikit Oh di sebelah sini ada Bahkan untuk telur yang Hasil pecah koloni Atau hasil pemindahan dari kotak yang lama Itu masih ada sahabatku Belum natas semua Cuma ini Lebah pencari madunya Atau pencari makanannya Atau yang disebut juga Lebah pekerjanya sudah Bisa mencari Sumber makanan Sahabatku Itu Seperti polen dan madu Walaupun belum begitu bagus Ini cara penataannya Ini masih Beku Sahabatku Karena mungkin ini pas Getah damar Karena memang Getah damar itu Tidak terlalu bagus Untuk Lebah Madu jenis trikono Yang kita Budidayakan Sahabatku Lebih bagusnya itu Menggunakan Getah pinus Atau Getah nangka Kalau kami mengandalkan Itu sebenarnya Getah pinus Sama getah nangka Kami biasa bawa Dari Getah pinus Untuk Lebah disini Kami siapkan Memang sahabatku Seperti ini Itu adalah Getah pinus Yang memang kami bawa Sedikit Taruh disini Supaya nanti Lebah Klanceng Atau Lebah Madu jenis trikono Itu bisa Mengambilnya Untuk Pembentukan sarangnya Memang kami siapkan Sengaja Oke Berarti sudah Jadi sahabatku Seperti itulah Cara kami Dalam Pemeliharaan Lebah madu Yaitu Lebah madu Trikona Atau Di daerah kami Menyebutnya Tawon Klanceng Untuk jenisnya Life isap ya Ini berarti Video terusan Yang sebelumnya Pada usia Tiga minggu Sahabatku Oke Untuk sahabat kita Yang nanya Katanya Pecah koloni Tanpa Menggunakan Ratu lebah Itu Apa Bisa bang Untuk kami Belum pernah Melakukan hal itu Sahabat Jadi Kami selalu Menggunakan Salon Ratu Lebahnya Itu pun Menggunakan Telur Yang sudah Tua Supaya Nantinya Itu cepat Menghasilkan Koloni Baru Terkejuali Memancing Di alam Liar Itu Memindahkan Itu Sering melakukan Hal seperti itu Kadang Memang Berhasil Kebanyakan Berhasil Sahabatku Oke Seperti itulah Sahabatku Terima kasih Sahabatku Yang sudah Bergunjung Mudah-mudahan Tutup dari kami ini Manfaat ya Dan selamat siang Nantikan video Dari kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati